Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, daftara-daftara. Yang terlumat, Pak Agus Kuswadawis sebagai GM dan sebagai pembina utama Ketabalan Daerah Jawa Timur. Yang terlumat, Pak Agus Kuswadawis sebagai SRM dan Komunikasi. Pak Agus Kuswadawis sebagai GM dan Komunikasi. Kemudian Pak Agus Kuswadawis adalah SRM Bisi Kuswadawis. Dia adalah pembina juga IKP Lenderah Jawa Timur. Pak Pebir, Soeb saya dalam suka dan duka. Alhamdulillah sekarang enggak perlu ikan-ikan lagi Pak. Karena apa? Intinya mengiring para pension man dengan aturan main yang benar dan kita support. Pak Pebir, Soeb saya sebagai major pengurus daerah Jawa Tuali. Bapak Ibu pengurus daerah yang hadir. Ada pagi ini. Alhamdulillah Pak Agus. Karena saya mengundang Pak Agus hadir, pengurus daerah itu sudah lengkap. Biasanya kegiatan yang ada Jawa Tuali. Tapi alhamdulillah hari ini sudah lengkap. Pengurus cabang yang semua hadir. Tinggal 7 nekoro. Karena tadi katanya macet, gimana? Insya Allah hadir. Tentunya kita banyak syukur harian Allah SWT yang pagi ini kita bisa diberi waktu untuk bersilaturahmi. Bahwa rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari anggaran rumah tangga. KPLN tahun 2021. Pasal 39. Kalau saya baca itu pasal itu sebenarnya satu periode kepemimpinan satu kali rakerda. Kenapa saya buat hari ini? Ya kan? Tati-tati juga. Karena apa? Ini tonton sensitif. Saya tidak ingin anggota KPLN ikut kubu 1, kubu 2, kubu 3. Ya tidak, saya tidak ingin seperti itu. Makanya saya mohon maaf. Di grup WA, singkubu kubu 1, tak leponu grup gadu-gadu. Ya kan? Nah, kamu tak keluarin. Yang sampai kita penjurnan ini, dalam usia selanjutnya kita hanya hidup tenang dan bahagia. Kalau mau ikut moda kubu 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 1, ya sudah ikut partai sana. Nggak perlu mencapur adukan urusan penjuran dengan mudah. seperti itu. Kita bersyukur sampai hari ini kesehatan pensiunan di cover oleh PLN oleh PLN tapi ya jangan kalau sumbong atau cabah ya karena lingkungan PLN terserang seperti Pak Agus akan diincir Pak. Wah bagus duit bagus. Pak Agus, Pak Agus. Itu dapat Jawa Timur, belum naik lebih pusat. Seperti itu. Makanya kita syukuri kalau sekarang aplikasi PLN sehat kalau belum install install. Install seperti itu. Karena aplikasi PLN sehat itu bisa melihat track record pengobatan kita termasuk restitusi. Kembali Pak Agus Pak Agus, saya terima kasih support dan bantuannya sehingga hari ini sudah terlaksana bagi akademi dan intinya sebenarnya pensiun ini kita adalah kepastian tapi satu yang tidak bisa dibiasakan kepastian adalah dipanggil Allah. satu pasti MP kita sekarang adalah tanggal 1 sudah kita terima. Yang kedua kesehatan kita di cover pengerjaan di cover apa sesuai dengan aturan main perusahaan? Saya pesan Bapak Ibu ya terima ketua kalau ketua tidak aktif tentunya ada pendaraan sekretaris di grup ATS media komunikasi kita adalah BWA yang paling tercepat seperti itu saya minta tolong dengan sangat kalau Bapak tidak respon WA kalau ketinggalan support pocok nyalakan saya semua itu tidak ada satu tubi mulai dari regulasi dari DAPEN dari dalam pusat semua tak ada ke situ untuk kebiasaan kita melayani anggota jadi kalau ketuaan yang tidak sempat buka WA sekretaris yang tidak buka benar-benar buka ya tak tinggal itu saja saya kira itu Pak yang saya sampaikan kembali Pak Agus Pak Kemas Pak Sobel kemasi khadirannya di acara ini semoga acara ini bisa memberi manfaat untuk kita semua dan Allah memerkai percayaan kita kembali lagi mohon maaf bila ada yang korek unan babel topik berjaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namu Buraya Selam Kebajikan biar seger-seger dulu kita kasih pantun dulu nyebrang dulu ya kita pergi ke Madura menonton karapan sambil menonton bolehlah menikmati sarapan Rakerda IKPLN hari ini kita selenggarakan semakin memperkokoh semangat kebersamaan yang saya hormati Pak Diananto Betua IKPLN daerah Jawa Timur kemudian juga Pak Sobir ini beliau yang selalu melayani lah ya tim beliau melayani kita semua kemudian juga Pak Kemas Bulgabur ini Senior Manager KU Komunikasi dan umum urusan-urusan eksternal dan urusan sembarang itu umum kan urusan sembarang itu Pak Kemas kemudian para jajaran pengurus IKPLN daerah Jawa Timur yang nanti juga menyusul teman-teman dari Bojonegoro Ibu Bapak sekalian ini juga lebih khusus juga Pak Yoko ya Pak Yoko ini saya sebut khusus karena beliau juga dulu di sini dan juga atasan saya juga di Kediri ya dan ini banyak teman-teman yang saya kira masih saya ingat semua rata-rata saya mungkin 80% saya pernah bersama dengan teman-teman semua ini Pak Ari kemarin saya tengok Kediri Ibu Ari pengelola ini ya apa kantin ya nah itu kemarin saya ketik Kediri Pak jadi saya wah enak lah ya jadi pertama mari kita penjatkan buji syukur kita kepada Allah atas segala nikmat ya sampai sekarang kita semua diberikan kesehatan bisa berkumpul di ruang macapahit ini dengan sehat ya dan tadi kan Pak Diananto itu menceritakan betapa kesabaran itu masih di uji sampai titik darah penghabisan namanya melayani teman-teman gitu ya yang latar belakangnya juga berbeda-beda jadi artinya memang kesabaran itu tetap menjadi kunci bagi para pengurus ya untuk melayani para anggotanya ya keinginannya bermacam-macam juga harapan kemudian tentu juga kebutuhan gitu ya jadi memang bagaimana kita dalam hari ini kita juga bisa berkonsolidasi nanti untuk bisa meningkatkan harapan-harapan itu bisa terpenuhi ya rekerda hari ini temanya adalah koordinasi internal dalam rangka meningkatkan kesedaran anggota yang ini kesedaran ini saya kira memang menjadi satu kunci bagi kita semua terutama para purna ya yang butuh memang dalam sisi bermacam-macam terutama memang yang menjadi isu itu tentu kesehatan sejahteraan nah ini tentu sebagai pengurus yang ditunjuk sebagai ketua di tempat masing-masing dan pengurus tempat masing-masing bagaimana kita bisa meningkatkan layanan kemudian tentu isu-isu terbaru yang disampaikan Pak Sobir ya dari sisi SDM kepegawaian itu bisa disampaikan dengan baik memang teknologi sekarang pakai WA jadi ya informasi paling cepat pakai WA kalau zaman dulu pakai telegram pakai surat ya pakai tele telegram nah sekarang pakai WA just dipencet sebenarnya langsung sampai jadi tinggal bagaimana kita bisa membaca setiap saat grup WAG-nya sudah tidak banyak ya kan ya kan grup WAG-nya sudah tidak banyak jadi itu malah hiburan menurut saya ya jadi saya memang berbicara dengan beberapa teman yang umumnya yang baru pensiun ya jadi umumnya baru pensiun itu esok nungguan di WA atau kok-kok karena sudah keluar dari grup jadi sudah harus suite ke komunitas yang lain jadi ini satu satu fase yang berbeda yang memang harus diubahkan kita harus siap-siap ini mas ke mas jadi itu juga psikologis ya kan ini bagi pak sobir kita yang masih aktif ini juga itu harus mempersiapkan diri ya tetapi mungkin juga nikmat juga ya WA itu kita ini hidup 24 jam dikejar WA sekarang ya kan semua jadi ingat dulu zaman dulu belum ada handphone itu ya kerja jam jam kerja selesai sudah gitu ya jam 4 dulu terus gak teleponnya telepon rumah gak ada telepon ya wes esok kan gitu kan dulu juga kerjaan bisa selesai besok nah sekarang tuntutannya udah beda pengennya adalah fungsi waktu semua cepat cepat jadi 24 jam kita harus TNB WA naik dulu tidur sama radio ya sekarang tidur sama handphone karena disitu ada WA ibu bapak sekalian jadi tadi juga pak diananto udah sampaikan bahwa kegiatan hari ini dalam rangka juga untuk menindaklanjuti di sisi anggaran rumah tangga memang harus dilaksanakan saya kira ini bagus sekali ya bagaimana bertemu berkumpul dan tadi pak diananto udah challenge juga bagaimana menyiapkan slide 5 lembar ide banyak harus 5 lembar itu kan juga satu tantangan tersendiri jadi memilih kata-kata kalimat yang efektif sehingga ide-ide masukan dari anggota itu bisa disampaikan dalam waktu yang efektif 5 lembar 7 menit supaya waktunya efektif sambil kita belajar memanfaatkan waktu yang diberikan itu dengan tepat ibu bapak sekalian jadi pak diananto ini saya kira saya juga apa ya pernah dalam koordinasi beliau pada waktu beliau itu IVP saya salah satu SRM di unit di Jawa Barat pada waktu itu jadi dan di Jawa Timur juga udah lama juga berinteraksi dengan pak diananto jadi kalau tadi kan kita lihat maunya satset ya beliau kan maunya satset sejak dulu ya begitu ini kita yang memang tugasnya melahani saya kira bisa berinteraksi tujuannya tentu adalah melayani semua anggota kita nah untuk itu sudah semestinya kita sebagai pengurus juga bisa terutama kalau nanti ditanya isu-isu terbaru apa ya kemarin juga disampaikan ada sebaran berita yang belum tentu benar kan gitu kan di WAG itu kan belum jelas harus di share gitu kan nanti PHP apa tidak kan kasihan kalau PHP ya ada harapan-harapan tapi gak terjadi kan mending disaring dulu ya disaring dulu benar apa tidak baru di share nah tadi sama itu Pak Diananto yang WAG masalah politik itu saya itu keluar itu dari grup Muara Karang itu ya kan karena dulu kan pernah di dinas di Muara Karang di proyek gitu kan jadi ada grupnya yang mantan-mantan isinya politik padudak begitu saya lift ditanya sama ketuanya bagus luar anu ya jengah ngeliat anu pada bentrok tiap hari bertengkar masalah potik waktu itu yang pemilu yang lalu tuh udah lah 2019 saya pengennya itu hiburan seneng silaturahim happy-happy kan gitu malah padu tiap pagi ayol-ayol baca orang ribut jadi kita ini masanya sudah misalnya bisa menikmati hidup betul jadi saya itu tadi itu sampai ini nih apa namanya ini kisah hidup banyak ini sebenarnya 26 tapi kan saya gak akan cerita semua karena sebenarnya teman-teman PLN bapak-bapak senior semua ini sudah mengalami semua makna-makna hidup mulai kita itu kan dulu seperti apa itu ternyata akan ber timbal balik pada kita pada kehidupan kita dan lain-lain tetapi yang tadi juga di himne kemudian di apa namanya mares itu kan juga disampaikan bagaimana kita itu tadi ada kata dharma ada bakti dharma itu kewajiban dan tanggung jawab gak ada yang TPLN itu yang tidak punya dharma jadi kalau kisah Mahabharata itu kan isinya dharma bagaimana menjalani kewajiban perang-perang sedulur-sedulur tapi dalam rangka untuk memegang prinsip dulu kita sama ponco yuk ekere-keren tapi dalam rangka untuk bekerja dengan baik kita rapat ngayel-ayelan tapi begitu diambil keputusan pangkat bareng itu ya itu Pak Masidan kediri ya kritis itu beliau itu tapi ya dalam rangka untuk bagaimana kebaikan diputuskan kemudian disepakati bersama ya tau Pak Masidan ya kan sama beliau di kediri ya jadi ya banyak lah di mana di Jember ada Pak Fendi ya Pak Yusuf juga di Jember sama saya Pak Edi di kediri semua rata-rata seperti itu tetapi semuanya mengajari kita bagaimana kita rendah hati gitu ya jadi dan melayani tadi karena ternyata kita sampai ini pengurus ini tetap harus melayani jadi sampai sekarang ya masih sifatnya begitu namanya orang itu ya karpe banyak kan gitu ya sabar itu tetap diperlukan ya kan jadi sabar tetap diperlukan keseimbangan ya ini yang saya sampaikan keseimbangan itu adalah harmoni antara hidup kita ya saya juga ke diri saya sendiri juga ya seimbang hidup dunia dan akhirat ini terutama saya udah 53 juga jadi memang harus keseimbangan hidup spiritual saya rasa saya kurang ya waktu itu secara spiritual khusus ya kalau kita niati kerja untuk spiritual ya bisa saja tetapi yang secara spiritual khusus itu rasanya waktu itu juga menjadi kurang ya ini mudah-mudahan nanti setelah purna juga akan bisa ke sana terus gak nyambut gaya macam-macam baik bisa konsentrasi ke sana saya harapan saya juga begitu saya udah kebun pak kebun 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 kan karena uro-uro kan enak jawa timuran gitu kan saya kira hidup saya kira akan lebih enak begitu ibu bapak sekalian jadi tadi saya diminta juga untuk membuka ragerda tapi sebelum terbuka saya bacakan pantun penutup dulu makan coto paling enak dengan buras didampingi pisang hijau menyantap semakin puas EKPLN rumah bagi pegawai purna tugas purna tugas mari isi aktivitas yang berkualitas semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan pada kita di penamanya ujung kita semua karena semuanya menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan waktu untuk memberikan pengabdian amal yang baik sehingga nanti menjadi catatan baik kita yang mudah-mudahan Allah lipat gandakan dan kita tentu selalu bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu diampuni dosa-dosa kita dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ragerda IKPLN daerah Jawa Timur dinyatakan dibuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Bapak GM selaku Pak Gus Suartoyo selaku GM PLN di Jatim Bapak-Bapak pengurus IKPLN yang semuanya hadir di sini marilah kita sejenak menghadirkan hati kita untuk berdoa memohon pertolongan dari Allah untuk agar kita diberikan kemudahan kelancaran dan keberkahan di acara ini saya akan berdoa secara Islam mungkin ada yang beragama lain bisa menyesuaikan A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin ya Allah ya rahman ya rahim kami mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiramu ya Allah atas segala nikmat dan karuniamu yang telah engkau lipatkan kepada kami hanya berkat kasih sayangmu dan izin mengkolah acara ini bisa terselenggara dan kami bisa hadir dan berkumpul di sini dalam acara Rakerda IKPLN daerah Jawa Timur dalam keadaan sehat walafiat untuk itu ya Allah alimu ya khadir jadikanlah acara Rakerda ini sebagai majelis yang bermanfaat yang kau berkai dan ridoi yang akan membuahkan hasil dan kesepakatan yang bermanfaat bagi kesejahteraan semua anggota IKPLN jadim ya Allah ya hadih ya wahhab ya karim berikanlah selalu kepada selalu kepada kami petunjukmu tuntunanmu di dalam kami melangkah dan jauhkanlah kami dari segala musibah dan penyakit jasmani maupun rohani agar kami bisa menjalankan tugasan amanat sebagai pengurus IKPLN dengan sebaik-baiknya dan benar untuk meningkatkan kesejahteraan anggota IKPLN daerah Jawa Timur ya Allah ya hofer kami mengakui bahwa kami banyak melakukan dosa dosa yang lalu maupun yang akan datang dosa yang besar maupun yang kecil dosa yang kami mengerti maupun yang tidak kami mengerti oleh karena itu ya Allah ampunkanlah dosa semua dosa dan kesalahan kami dosa dan kesalahan orang tua kami serta dosa kesalahan kesalahan pendahulu kami ya Allah ya mucib kabulkanlah doa kami ini Rabbana firlana dunubana wa kafir anna sayyatina wa tawafana ma'al-abrur Rabbana dolamna anfusana wa ilam tahfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khawasirin Rabbana tawafr 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 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa selalu kami panjatkan, semoga yang hadir sehat semua. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Yang terhormat Bapak Ketua Daerah Jawa Timur, serta Bapak Pengurus Ikar Kepala Daerah Jawa Timur, serta Bapak-Bapak Ibu dan Ibu-Ibu, Ikar Kepala Capang seluruh daerah Jawa Timur. Saya dari kantor di Jatim ya, Capang kantor Ruit Jatim, bersama Bu Erna sebagai pendara dan Pak Mars Tio sebagai sekretaris, kami akan menyampaikan program kerja yang sudah berjalan ya. Di 2024 kami tetap seperti yang sudah dilakukan di 2023 ya, di organisasi dan HUMAS itu ada rapat pengurus, ada pekat layanan anggota, kita lakukan setiap hari Selasa Rebu dan Kamis ya, di kantor sekretariat. Jadi kami berusaha membantu teman-teman atau senior-senior kami yang sudah pensiun, baik dari restitusi maupun pindah ya, pindah atau mutasi bank dan kesehatan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Langsung aja Pak, karena ini dibuat aja waktu. Ya, ya. Jadi, poin saya hanya akan membacakan Pak, rencana anggaran dan realisasi aja Pak. Ini hanya untuk pengantar aja Pak. Perlu saya sampaikan bahwa anggota IKAPLN Pasuruan 244, dan itu kalau di Kasah Breakdown itu, yang penerima MP pegawai adalah 129, 52 persen, yang penerima MP janda sekitar 47 persen, jadi yang dikelola oleh ABJ Basuran, hampir 50 persen janda, 50 persen pegawai. Bismillahirrahmanirrahim, kami baca pantun dulu, berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam. Nunggu di pinggir termaga, ketika ada yang mengucapkan salam, mohon dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Diananto bersama Bapak Subir dan Bapak sekalian dari IKAPLN Suruh Luka Timur. Saya akan menyampaikan realisasi anggaran tahun 2023. Saldo awal Januari 2023 per 30 Desember tahun 2022, 19.965.425. total keluar masuk sekitar 8.335.323. Rencana kerja yang telah kita kerjakan tahun 2023, satu melakukan kegiatan silaturahmi anjang sana kepada anggota-anggota yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi, kurang lebih yang hadir sekitar 80, kurang lebihnya 85 persen. Yang selanjutnya yaitu usulan mengenai dokter gigi yang belum dihilangkan di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kehormati Bapak Ketua IKAPLN Daerah Jawa Timur, yang kehormati Bapak Samsul Bakri dan Pak Yuga Riyatma selaku penasehat IKAPLN Jawa Timur. Dan Pak Sopir yang kehormati, serta rekan-rekan seluruh pengurus di IKAPLN Cabang di wilayah Jawa Timur. Perkenankanlah Bapak-Ibu sekalian, di sini kami dari Cabang Gersik menyampaikan bahwa kegiatan IKAPLN Cabang Gersik atas arahan, bimbingan, serta motivasi dari tentunya Pak Diananto. ini kami sudah melaksanakan ini Pak, artinya itu kerjasama, terutama dengan pembina utama dan pembina, serta di jajaran manajemen, yang akhirnya Alhamdulillah dengan motivasi Pak Diananto yang mana selalu mengedepankan keseimbangan, terutama masalah intelektual ya. Pak Diananto kami salut Pak, kemudian emosional dan spiritual, sehingga akhirnya kami juga bisa menjalin secara harmonis dengan jajaran manajemen, sehingga kesulitan-kesulitan yang selama ini kami hadapi Pak, Alhamdulillah sudah bisa ada solusi jalan keluar, terutama kami dengan YBM. Kiranya demikian yang bisa kami aturkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!